Setelah ditinggal nikah oleh kekasihnya yang sudah dipacari selama 7 tahun, aktor tampan Rizky Bilar kini ramai dijodohkan dengan Lesti Kejora. Pada Putra Seregar, Rizky mengungkapkan awal perkenalannya dengan Lesti serta rencananya untuk menikah kelar. Rizky Bilar mengakui kalau interaksinya dengan Lesti Kejora pertama kalinya terjadi dalam sebuah acara televisi yang sebenarnya sudah diatur oleh pihak televisi sendiri. Sebenarnya, kalau itu jujur, pertama kali kita ketemu dan memang di briefingnya gitu, ucap Rizky. Walaupun pertemuan pertama mereka merupakan arahan dari stasiun televisi terkait, tapi Rizky Bilar tak mau menutup kemungkinan akan nasib hubungan mereka ke depan. Cuma ya, untuk ke depannya kita gak tahulah ya. Sejauh ini, kita memang temenan doang sambung Rizky Bilar. Setelah putus dengan Dindahau, Rizky mengaku hingga kini belum memiliki kekasih lagi. Saat ini, Rizky Bilar memilih untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Karena aku percaya kalau jodoh itu merupakan cerminan kita sendiri. Jadi kalau aku baik, insya Allah nanti aku akan dapat yang baik pula jelas Rizky Bilar. Semenjak dirinya ditinggal oleh kekasihnya yakni Dindahau, Rizky ingin kelak langsung menikah saat sudah menemukan wanita yang tepat. Kalau memang ketemu, udah ngerasa klop, klik sama jodohnya. Aku langsung mau tangaruf, langsung mau nikah. Kata Rizky Bilar Rizky Bilar juga mengatakan bahwa perkenalannya dan kedekatan dirinya dengan sang juara The Academy itu tidak tertutup kemungkinan akan berlanjut pada jenjang yang lebih serius. Apalagi, kedekatan mereka bukan hanya keduanya saja, melainkan keluarga mereka juga sudah saling mengenali. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami, minta maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!